Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel bertahan di kacang panjang Lampung kita teman-teman ini kacang panjang ya dari penanaman sampai berbunga ini masih saya menggunakan kotoran kambing teman-teman nih udah mulai berbunga ya Nah untuk nih buahnya monongol ini saya ini masih menggunakan kotoran kambing bahkan saya menanam di lahan ini ini di lahan yang sudah pernah saya tanami teman-teman jadi di tahun yang sebelumnya di video-video saya yang sebelumnya itu kan saya buat video kacang panjang ya lahannya di sini teman-teman ya itu di tahun yang sebelumnya tahun kemarin itu saya sudah menanam sebanyak empat kali penanaman di lahan ini dan ini kemarin saya tahun ini kan mesin hujan ya teman-teman itu saya tanami lagi ya hasilnya seperti ini bagus ya ini saya masih menggunakan kotoran kambing ya belum dicampur dengan pupuk kimia ya sedikitpun ya nanti akan saya share ke teman-teman ya proses saya penanaman ya proses saya menanam dari awal sampai ini ya jadi yang pertama saya menggunakan cara tanam satu jengkal teman-teman ya ini satu jengkal ya ini kan sekisaran satu jengkal lah tuh ya jadi saya menggunakan metode tajuk saya tajuk kira-kira satu jengkal kemudian disitu saya kasihkan biji biji kacang ya teman-teman saya kasihkan biji kacang kemudian saya kasihkan puradan puradan ataupun krisnadan ya ya sama aja sih sedikit aja teman-teman pik kemudian saya kasih pupuk satu genggam ya pupuk kotoran kambing ya kemudian di usia sekisaran satu jengkal ya teman-teman ya di itu saya tajukkan lagi di ininya teman-teman nih tengah-tengahnya inilah ya saya tajuk saya kasihkan serintilnya nah ini kelihatan ya 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 kelihatan ya kemudian setelah di itu sekisaran umur sepuluhan hari itu saya tebarin lagi teman-teman serintil kakwedus ataupun kotoran kambing ya nih lihat wow ya cuman seperti itu cara menanam saya teman-teman ya nanti kalau disitu memang buahnya enggak maksimal ataupun kurang panjang ataupun kurang apa gemuk ya nanti akan saya belikan pupuk kimia bubuk poska apa NPK mutiara ya nanti akan saya ini saya masih ya masih menggunakan bubuk kotoran kambing kelihatan ya teman-teman ya wuh subur ya nggak nih wah sampai berbunga nih teman-teman ya oke mungkin itu aja dari petani kacang panjang Lampung ya semoga video ini bisa membantu teman-teman yang awalan nanam kacang cukup kotoran kambing aja kalau buahnya untuk dimasak di rumah ya cukup kotoran kambing cukup teman-teman ya bisa nyayur kacang panjang ya jahat jahat